Kesenian Gendang Pelek meriakan final WSBK Mandalika 2022 Mandalika Green Prix Association menyatakan kesenian Gendang Pelek akan ditampilkan untuk memeriahkan final race World Superbike di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Minggu 13 November 2022. Final race WSBK Mandalika 2022 nantinya dibuka dengan atraksi kesenian Gendang Pelek dan beberapa tarian tradisional dari Nusa Tenggara Barat, kata Direktur MGPA Priyandi Satria dalam keterangan tertulisnya di peraya. Penampilan tarian Gendang Pelek yang merupakan kesenian masyarakat sasa ini nantinya live di seluruh dunia saat final race WSBK Mandalika 2022. Tarian Gendang Pelek akan ditampilkan sebelum lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di sirkuit Mandalika. Konsep serial final race WSBK Mandalika 2022 telah disetujui oleh Dernaspot selaku penyelenggara balapan WSBK Mandalika 2022, katanya. Dernaspot menyambut baik kegiatan tersebut karena konsep ini merupakan hal yang baru dan sesuatu yang belum pernah ada di penyelenggaraan balapan WSBK sebelumnya. Mereka sangat tertarik untuk menampilkan atraksi tarian gendang belek ini secara langsung di seluruh dunia. Dalam hal ini, MGPA bekerja sama dengan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Setempat. Jadi, itu semua dibantu oleh Pemprov untuk bisa menampilkan. Mana yang terpilih tentu saja yang terbaik dari semua kelompok ataupun grup yang telah ada di NTB, katanya. Dalam balapan di race pertama sirkuit Mandalika yang digelar Sabtu 12 November, Toprak Res Keteoglu menjadi juara pertama. Pembalap patah Yamaha with Brick Toprak Res Keteoglu tampil dominan dan berhasil memenangi balapan race pertama dan sekaligus menandai balapan ke-900 bagi World Superbike yang berlangsung di sirkuit internasional Mandalika pada Sabtu siang 12 November 2022. Kemenangan ini juga menjadi yang ke-12 bagi pembalap asal Turki itu musim ini dan juga mempertahankan peluangnya, juaranya setidaknya hingga balapan Superpol yang berlangsung minggu 13 November 2022. Sementara itu, Alvaro Bautista semakin dekat dengan gelar juara dunia setelah finish peringkat kedua dalam balapan ini. Pembalap spajl tersebut masih memimpin dengan selisih 77 poin, memasuki balapan besok dengan hanya tersisa 99 poin yang akan diperbutkan hingga musim ini berakhir. Toprak terus memimpin sejak balapan dimulai dan posisinya sulit digeser hingga melewati garis finish. Hasil Superpol WSBK Mandalika 2022 Toprak Pol Bautista terjajar Toprak Resketo Gloo berhasil merepol posisinya WSBK Mandalika 2022, usai menjadi yang tercepat pada Superpol Sabtu 12 November. Pembalap patah Yamaha tersebut memecahkan rekor lap terbaru di Superpol WSBK Mandalika dengan catatan waktu tercepat 1 menit 31,371 detik di sirkuit Mandalika. Toprak yang tampil dominan sejak awal Superpol berhasil mempertajam catatannya hingga jadi yang tercepat mengunggulirkan setimnya Andrea Lekaterli di posisi kedua. Sementara pembalap Kawasaki, Jonathan Rea berada di posisi ketiga atau satu tingkat lebih baik dari calon juara WSBK 2022, Alvaro Bautista yang tercecar di posisi keempat. Persaingan perebutan gelar juara di kelas WSBK bakal melibatkan Alvaro Bautista dan Toprak Resketo Gloo. Saat ini, Bautista menempati puncak kelas semen pembalap WSBK dengan keunggulan 82 poin atas Toprak yang tahun lalu memastikan gelar juara di sirkuit Mandalika. Bautista bisa memastikan gelar juara dunia di res 1 WSBK Mandalika 2022. Syaratnya, Bautista harus mampu unggul 17 poin dari Toprak di res 1 dan unggul 1 angka dari Jonathan Rea. Selain itu, Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat menyiapkan 421 tenaga kesehatan untuk mendukung pelaksanaan World Superbike di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah dari hari Jumat, 11 November sampai Minggu 13 November 2022. Total tenaga kesehatan yang dilibatkan di WSBK ini ada 421 orang, kata Kepala Dinas Kesehatan MTB Lalu Hamzif Fahri, Sabtu 12 November 2022. Menurut dia, petugas kesehatan yang dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan ajang olahraga tersebut meliputi dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain. Ia menjelaskan, petugas kesehatan antara lain akan ditempatkan di pusat pelayanan medis ring 1, bagian dalam dan luar sirkuit, kawasan bandara, bundaran sunggung, dan kuta. Selain itu, menurut dia, petugas kesehatan disiagakan di Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, Pos Terpadu, Kota Mataram, Pelabuhan Gilimas dan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, dan Pelabuhan Bangsa Lombok Utara. Dia mengatakan bahwa dinas kesehatan juga menyiagakan 9 ambulans dan 2 helikopter di area ring 1 pelaksanaan WSBK Mandalika. Sedangkan di ring 2 ada 14 unit ambulans dan ring 3 di posko kesehatan terpadu yang jumlahnya 10 posko disediakan 14 unit ambulans, katanya. Aspal Baru Mandalika diapresiasi pembalap Para pembalap kejuaraan dunia superbaik mengapresiasi permukaan Aspal Baru Sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam 2 sesi latihan bebas Sabtu 12 November 2022. Meskipun demikian, permukaan baru di sirkuit itu menjadi tantangan mengingat masih tipisnya jalur balapan. Alvaro Bautista, pembalap tercepat pada sesi latihan bebas kedua, mengatakan Aspal Baru Mandalika lebih bagus dari sebelumnya. Aspal yang baru lebih baik setelah dicoba beberapa sesi tidak rusak seperti tahun lalu. Kalau diingat yang dulu di tikungan pertama banyak batu saat latihan bebas pertama, tahun ini tak ada, kata Bautista. Namun ia sempat kesulitan mencari peace pada sesi latihan pertama karena tipisnya racing line menyusul pengaspalan ulang lintasan. Maka, pada sesi pagi, para pembalap lebih fokus untuk menambah atau mempertebal racing line. Menurut Bautista, tetapi peningkatan itu racing line hanya 60 cm, sehingga saat balapan kalau keluar dari situ bisa kecelakaan. Sore ini pun terbukti, setiap pembalap yang keluar dari garis itu berpeluang mengalami kecelakaan, kata Bautista. Pembalap yang kini memuncaki kelasemen sementara WSBK 2022 dengan 507 poin itu khawatir dengan kondisi tersebut. Apalagi juga berbicara balapan besok dan perebutan juara dunia akan sulit untuk menyalip karena tidak banyak peluangnya, kata Bautista. Juara WSBK seri medalika tahun lalu, Jonathan Rhea juga menyeroti masalah tipisnya jalur balapan. Rhea mengaku tidak nyaman selama sesi latihan bebas, pengaturan motornya tidak cocok dengan kondisi lintasan. Rasanya tidak nyaman dengan motor saya, tidak bisa mengendarainya, kata Rhea. Dalam catatan penyelenggara, sepanjang Jumat ada delapan kecelakaan. Satu kecelakaan pada latihan bebas pertama WSBK dan empat pada latihan bebas kedua WSSP. Ada pun tiga kecelakaan lainnya terjadi pada sesi latihan bebas kedua WSBK. Pembalap WSBK yang mengalami kecelakaan yakni Hafiz Syahrin, Aikar Lusyana, dan Ergul Laverti. Direktur utama Mandalika Grand Prix Association Priandisatria mengatakan, masih tipisnya jalur balapan tidak lepas dari usia aspal baru sirkut Mandalika yang baru sekitar dua minggu. Uji coba yang pernah dilakukan juga belum mampu membuat jalur lintasan yang diharapkan. Oleh sebab itu, ajang WSBK dan uji coba lainnya bisa menjadi solusi. Maka, kondisi track pada WSBK tahun depan Maret 2023 akan lebih baik.